Presiden Jokowi Dodo akhirnya tiba di istana Merensky, Kiev untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 29 Juni 2022. Kedatangan Jokowi disambut Zelensky di pintu masuk istana sekitar punggul 15 waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Jokowi menegaskan posisi Indonesia terkait pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Jokowi tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian konflik dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah menghubungi. Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi perwujudan. Oleh karena itu, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Kemudian, Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. Kemudian, RI-1 kembali mengundang sekarang langsung Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 pada November 2022 nanti di Bali. Terakhir, Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral dengan Ukraina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.